Intro Dana perpajakan dengan terdakwa Miftah Kululum disidangkan di pengadilan negeri Sidoarjo dengan agenda mendengarkan keterangan dari dua saksi ahli dalam keterangannya di muka persidangan dua saksi ahli meringankan terdakwa bergantian memberikan keterangan di depan majelis hakim yang diketuai Hakim Ketut dua saksi ahli yaitu saksi ahli perpajakan Luki Hartanto dan saksi ahli pidana Junaidi Effendi memberikan keterangan mengenai hukum yang diterapkan dalam kasus perkara perpajakan untuk terdakwa Miftah Kululum saksi ahli mengutarakan bahwa dalam undang-undang perpajakan karakteristik hukumnya bersifat ultimum dan remedium yaitu penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pemungkas atau terakhir dalam penegakan hukum sehingga bila ada upaya-upaya lainnya yang biasa dilakukan seperti dalam kasus perpajakan ini sanksi administrasi yang haruslah diterapkan terlebih dahulu sebelum proses hukum pidana diterapkan Dijerat melanggar pidana perpajakan pasal 39A karena diduga menerbitkan faktor yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya saksi ahli menyebutkan dengan diproses hukum terdakwa maka secara langsung menimbulkan double loss yaitu pendapatan negara berkurang serta potensi pajak terkurangi akibat dipidananya terdakwa mengacu dari keterangan saksi ahli maka kuasa hukum berkeyakinan dalam perkara ini haruslah sanksi administrasi terlebih dahulu yang diberlakukan kepada WP atau wajib pajak dimana perhitungannya ada denda 2% dari nilai transaksi jual beli dan bukan dari nilai PPN aturan tersebut tertuang dalam pasal 14 ayat 4 KUP Kitab Undang-Undang Perpajakan tentang sanksi administrasi 2% yang juga dikuatkan pola dengan keputusan Dijerat Pajak nomor 26 tahun 2017 di rubah nomor 31 tahun 2017 dalam kasus tindak pidana perpajakan ini jaksa penuntut umum sesuai surat dakwaan menjerat terdakwa dengan pasal 39A huruf A dimana terdakwa diduga menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berdasarkan perhitungan ahli penghitungan kerugian pada pendapatan negara dari dirjen pajak kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 6 miliar rupiah lebih rencananya dalam proses hukum kasus perkara ini pada agenda sidang berikutnya terdakwa akan dimintai keterangan atau agenda pemeriksaan terdakwa di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kalau menurut saya ya mendeliti Undang-Undang Ketetuan Pajak itu karakteristik hukum pidananya itu adalah ultimum bermedio artinya bahwa hukum pidana itu diterangkan atau diperangkat ketika perangkat hukum yang lain itu tidak bisa menyelesaikan misalnya hukum perdata atau hukum administrasi tidak mampu menyelesaikan baru hukum pidana yang diterapkan nah oleh karenanya mengajuk pada hal tersebut Undang-Undang KUP itu selalu menerapkan sanksi administrasi setelah hukum pidana atau begini penyelesaian hukum pidana itu tidak menerangkan tetapi juga bisa diselesaikan dengan hukum administrasi Kami masih menilai dan mengaji bahwa perkara ini masih karena di dalam bidang perpajakan kami masih tetap adanya perkara yang terkait dengan pelanggaran administrasi perpajakan dan itu tugas kami untuk melakukan pembelahan terhadap terdakwa apapun nanti keputusan majelis hakim terkait dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan itu menjadi kewenangan dari pembelahan terdakwa tapi kami dari pihak kuasa hukum atau penasihat hukum tetap kita mengarah kepada terkait dengan sanksi administratifnya jadi sebelum diterapkan sanksi pidana itu memang ada sanksi administratif terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak berupa denda 2% tadi itu mas dari apa ya DPP atau apa tadi itu jadi dari nilai-nilai pokok jual belinya tadi yang saya sebutkan kalau jual belinya nilainya itu 10 pajaknya berarti 10% itu 1 maka 2% daripada angka 10 itu nanti yang harus diterapkan sanksi administratif kepada wajib pajak untuk membayar kepada negara bukan pidana langsung seperti ini ya Pak ya itu pendapat kami seperti itu jadi wajib pajak terdakwa atas pahul ulum dalam pembuatan faktur tahun 2008 menguatkan faktur transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana dijerat dalam pasal 39 saksi-saksi ini kan tadi saksi barusan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa yaitu satu saksi dari pusukan pajak dua saksi hukum ahli pidana klinisitas bubaran selamat menikmati selamat menikmati